Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sing semangat jawab salam Kulutu ngake Mangke dukin dalem Entuk duit wulung juta Wurusan duit amine banter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi haq wa hamdi Wassalatu wassalamu ala khairi hulqi Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adzahirin Allahumma rabbana taqabbal minna Solatana wa siyamana Wa ruku'ana wa sujudana wa ku'utana Ya Allah ya rabbal a'adabin Amma ba'ad Hadara talmukhtara min wal muka romin Para alim, para ulama, para asadid, wal ustadah Ingkan tansah kaulah hormatinu ninji Ingkan tansah kaulah muliakan Wabila khos dumateng a'khinal kirom Panjeninganipun ramo kehaji Raden Rahmat Bangun Ingkan tansah kaulah hormatinu ninji Ingkan kaulah cadung barukah Doanipun Wabila khos dumateng a'khinal kirom Panjeninganipun ramo kehaji Isna di khalil Ingkan tansah kaulah hormatinu ninji Ingkan kaulah cadung barukah Ilmunipun Wabila khos dumateng panjeninganipun Bapak ya'i mizan sya'roni Selaku MWC Kecamatan Kacoran Ingkan tansah kaulah hormatinu ninji Ingkan kaulah ta'ati Fatwa soho dawuhibun Wabila khos dumateng panjeninganipun Bapak ya'i muhammad saktullah Ugi dumateng panjeninganipun Bapak ya'i hasa nulator Wabila khos dumateng panjeninganipun Bapak ya'i ahmad o'la'ilah Wabila khos dumateng Bapak ya'i muhammad fadlan Wabila khos dumateng panjeninganipun Bapak ya'i mansyur Ingkan tansah kaulah hormatinu ninji Ingkan tansah kaulah ta'ati Dumateng sedaya Bapak ya'i porahibunyai Ingkan bertemu aget dalam Setbat asmo karimipun Sa'istubu tengirangi Rostak dimkaulah Ingkan kula pundi-pundi Ingkan kula ta'ati nuninji Ingkan dahakin hormatan Dumateng sedaya Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kacoran Wabila khos dumateng panjeninganipun Bapak kapolsek Dari sektor Kecamatan Kacoran Beserta Anggota Ingkan tansah kaulah hormatinu ninji Ingkan tansah kaulah muliakan Wabila khos dumateng panjeninganipun Bapak dan ramil Atau yang muakili Saking koramil Kecamatan Kacoran Ataupun Bapak Bapin saing Ingkan tansah kaulah hormati Wabila khos dumateng Panjeninganipun Aparatur Pemerintah Desa Desa Mangun Rejo Dumateng panjeninganipun Bapak Saisei Padang Susilo Selaku Kepala Desa Desa Mangun Rejo Soho Sapunggawonipun Bapak Sedes Bapak Kadis Bapak Ketua Kembe Bapak Ketua BPD Bapak Kaur Bapak Kaum Bapak RW Bapak RT Wonton in Tlatak Mangun Rejo Ingkan tansah kaulah hormati Mugi-mugi berkaitpun pangkat Dato Sakan Masulahat Lan nambing manfaat Allahumma Wabila khos dumateng panjeninganipun Bapak mantan Nur Saifutin Ugi Bapak mantan Selamat waris Ingkan tansah kulah hormati Nuninjih Ingkan tansah kulah muliakan Wabila khos dumateng Sohibil walimah Sohibil hajat Panjeninganipun Bapak Paryati Soho Ibu lastri Saku larki Mugi-mugi Bapak Paryati Ibu lastri Saku larki Tansah ka paringan sehat Panjang Yuslo Yuslo ingkan manfaat Ingkan barukah Dipuntadu Sakan Mawadah Warok Mawasakinah Sumpah mabah dumateng Kita sedaya para jamaah Amin Allahumma Wabila khos dumateng Binang antin khitan Adik kula Panjeninganipun Ananda David Maida Akbar Ingka alhamdulillah Sampuntipun khitani Kalo Wini Kirang langkung Tujuh bulan Kapengker Sasi Syawal Ingka alhamdulillah Khitannya berlangsung Ganti lancar Lir Ingkali Saking Sambik Kalo Menopo Udah mudah Adik kula Panjeninganipun Ananda David Maida Akbar Dan alhamdulillah Selamat menempuh Bentuk yang baru Dan mudah-mudahan Ananda David Maida Akbar Dipuntadu Sakan Duriah Ingkang Ahlul Quran Duriah Ingkang Ahlul Kitab Duriah Ingkang Urrat Ma'ayun Datu Selari Kami Guna Mungkin Ngak Gomo Nus Salam Bung Sam In Allahumma Wabila khos dumateng Tanfidiyah Suryah Nang Dutul Ulama Ranting Mangun Rejo Wabila khos dumateng Muslimat Nang Dutul Ulama Fadayat Nang Dutul Ulama Keluarga Besar Gerakan Pemuda Ansor Rencang Rencang Banser Uki Ibnu 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 Ingkang Kawul Hormati Wabila khos dumateng Jam Iyah Kwasidah Nyu Emoten Nyu Masih yang Lama Anggen Nika Alhamdulillah Tawon Kemit Silite Kuning Wis Bolak Balik Pamit Alhamdulillah Selalu Ketemu Maning Kalian Grup Khusidah Kasima Saking Secang Magelang Ingkan Tansah Keluar Matin Nenjing Tansah Kolom Mulyagen Niki Perempuan Perempuan Berdikari Ya Alhamdulillah Menghiasi Diri Dengan Solawat Dan Selalu Mendawankan Solawat Mudah-mudahan Tambah Solawat Tambah Mahabah Tambah Mahabah Mugam Tambah Syafa'ah Amin Allahumma Sampai 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 ilang sakiti sing lagi meriang ilang meriangi sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi mumet ilang mumete sing lagi laro mata ilang hilang larane dipun pari sehat walafiah dipun pari roh semangat ibadah Allahumma Bapak Haji Bu Hadjah para calon Haji para calon hadjah hadirin hadirat mahal muslimin wal muslimat rahimakumullah salu ala nabi Muhammad Hai kanjana pindahwakan laisal ghinna an kasratil ardi wala kinnal ghinna ghinna napsi sing tiarani sukih niku tutu saking akeh pondo tutu saking tinggini pangkat anamung menurutkan kanjeng nabi piayi sukih niku piayi ingkang ayem uripe tentrem atine Pak Paryadi niku bakul bibit plus supir tra kok isang undang mumpuni dudu mergo sukih dudu lagi sombong dudu lagi pamer sampai ngundang kosidah yang luar biasa ono kasih mambarangan dudu lagi foya foya dudu lagi paring pirso belih Pak Paryadi wong sukih niku mboten nanging Pak Paryadi niku nguatakan mental sakkeluargi ngerawuhakan pajinan sedoyong temeriki sa es kestu nyowun idipangestu anggenipun katitipan amanah berupa anak lanang ngepun meniko ananda david meniko bopo Paryadi ibu lastri nyowun tambahin barukah mugi-mugi Pak Paryadi ibu lastri dipun datu sakentiyang sepuh ingkang mampu paring teladan kalian putro lan mampu mendidik nandanda david datus lari ingkang sa es tu datus anak urrota ayun sing sakit mendem jero dunjung dur kali tiang sepuh amin Allahumma amin Allahumma non sewu amargi romok yai sedoyon mendereq haudir konten hajatipun bopo Paryadi Pak insyaallah niki ngajinim boten dangu-dangu ya cekapan kemawun pak cekapan niku sampai jam pintan nge jam kangsal niku cekap apa enggak berlebihan niku pak minggakuloh jam 2 lebih 10 menit mandapin jor jam kangsal nonton subhanallah bangkrataki suara apa bu iya ku wid gedang aja dipenek bu saking pingin piresone merongose mumpuni kiwid gedang dipenek ya Allah nderek ngaji yon nderek ngaji tapi aja ngerusak sambehan bint gandule kersanit temperiku kemawun gak pak malah sengaja temperiku mboten ditebang karo pak Paryadi sengocok kangen ngaling ngalingi merongose mumpuni pak ngatani ku alhamdulillah lalai semangatnya teniki yakin sampe jam kangsal nonton ngawasih sampe jam kangsal nonton alhamdulillah kebagian senek nopo mboten mboten kebagian kondangan nopo mboten nah ibu pinter lek jawab anto kengendikan nyetan lo piye kondangan lo nganu diundang yora yang ngakuntan kalo makili pak Paryadi kali bulah string yon pangakuntan bok pilih panjang rawut tameriki cuman ngadek raka dumana senek malah duduk praktis pokong yang lemprak sikiliatis anang yang panjang mboten keduman senek malah justru kelonyon pangakuntan soalnya menawi pak Paryadi ngga melesenek sampe telung ngawur rongatu seket setengah yuk hajatannya urah berarti pak yuk hajatannya urah berarti pak dan terus yuk pangakuntan sangat mbok pilih pak Paryadi nggenipun ee neri mo rawukipun panjeningan saestu kirang prayogi panjang melasami jumel nengadik nyorak ketuman senek saestuk lo nyuragim pangakuntan sinosongatan mugi-mugi sodakoh bopo Paryadi kalian ibu lastri dinten meniko kangenolak balan nari rizki rizki ngang beto manfaat ngang beto baruka Allahumma Allahumma Bu Bu Kustyalo ngantika akan Al-Malu Wal-Banun Zinatul Hayatit Dunia Yang namanya harta Yang namanya anak Zinatul Hayatit Dunia Perhiasan Tinggalam dunia Senenget yang sepuh pak Meriksani anak sehat Tak rasane seneng tenang Betul bu Betul Luwih-luwih kagungan putra Teng dalem Sholateng gak ketinggalan Kresota darus quran Masya Allah Ning anak-anak model ngaten Nek kawit alido dititip Noting madrosa Titip Pak Bayangkan Jenengan Bapaknya lagi lorau untuk Sakitnya luar biasa Ternyata Ternyata Lebar sholat duhur Tambah kerosot Teng-tengan Untune Bareng wajane sakit Jenengan Kano kagungan putra Kalih Sing setunggal Bocah pesantren Sing setunggal Mboten ngaji Anaknya Kondur Saking masjid Nambah sholat Jamaah Ternyata Dugin dalem Pirso Bapaknya Sawek Nyepengi wajah Akhirnya Si anak Bocah Baceng anak Baceng sing Ngajining pondok Njur ngucat Pak Kulop Pirsani Bapak kok Pasuryan Pucat tenang Sawek Radhikirang Sehat Iya Bapak lagi Loro Untuk Gwis pak Tak ingel-ingel Rumin Jur Mange tak cepeng Sukune Loh Loro untuk kok Sing diingel-ingel Gulune Jur sing dicekel Malah Sikile Niki namanya Pijat Reflek Pak Kersani Mange tak Cepeng Sukune Mange tak pijat Bene sagetnya Trum Tenggene wajah Moga-moga Mange tak pijat Onowasilah Lantaran Jerman itu Jendengan Pas kali Mijat Putra Neniku Karo moco Al-Quran Karo zikir Karo sholawat Rasanya Adem Tenang Penang Ini beda Karo cah Orang ngaji Buali dolan Motor Mak Trang 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 Langsung Di kandang Lebung Boroh-Bohoh Buka Lawang Lawangnya dibuka Dengan cara Didorong Motor-motornya Mak Guru bilang Barang anakku Akhirnya Bapaknya ngucap bocah anak setan mesti like wong tuan ngucapi ngona kuih nah nikilah kengin nopo nek tiang sepuh sumerep anak sehat tak kirasani seneng luih luih kondohanak ngaji tengah madrasah ngaji karombahyai sampai-sampai bekti mampung rumah tiang sepuh jeneng wong tuan dua anak iso ngaji kuih bangga sekedar matun sewu pipis nguyuh cah santri niku yuk paham bab toharoh ngone pipis madap ngulon jeneng gone wawik jelas ngerti bab kebersihan bab bersuci dari hal segi sepele maon is ngerti dasar niku bocah seneng ngaji tapi bocah orang ngaji juga memang kelihati mulokeh nopo tiang sepuh niki berkewajiban memberikan pendidikan agama pendidikan ingkang berkualitas supaya dua anak murrata ayun iso nyelamat ke tiang sepuh dunya akhirat Allahumma Allahumma mula maaf ngapun ten tengini kitab abdskarunawawidipun jelas sake wong tua niku ono sing dadek ke pegawian kufur kufur niku ngilang-ngilang ke nikmat piheniku wong tua sing kufur wong tua sing bota mensyukuri nikmatya gustiaullah diantaranya kadang wong tua kisalah kaprah tumih anaknya ayu ibu yang ngucap ya amoh bocah kayu temen anaknya sopo apa lalilek gawe bu loh gawe ini wong sakeloron lanang wedo bareng anaknya lahir metu tumih anaknya ayu ono wong tua kufur lo karo anaknya dewe kok sangsi ya Allah bocah kayu temen anaknya sopo lalilek gawe lu isalah kaprah malih ono bocah makalai luar biasa mlejur deh naman wong tua ini geting anaknya disabati mak buat 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 kabet wonglu juga lah Ran rambat namanya nama setan dan yang satu itu coba tuh itu itu yang setan temen itu itu kadang aku ya melas karena setan pak saat ini setan aku jadi sawat om balambi ini pun di-punti mesti disudutkan dan disalahkan aku setan maksudnya berlalu ini ada kejadian Masya Allah kalau sampai aku ya ada anak kandung tega menyembelih ibu kandungnya sendiri hanya gara-gara ditegur tuku helm kita larang banget tergantik kejadian saya ini kumpul sekitar 2 tahun ke pengkar waktu ini ini Purwajati Purwajati ini dari kejamatan Banyumas kabupaten ini Banyumas di Purwajati dan ternyata ketika si anak diintrogasi oleh pak polisi dari ini saya menyembelih ma'e dewe ini aku gara-gara kenobisi si aneh setan dato setan ini aku ngerisik iku padahal sejarah kulo ngaji kali kiai kulo ndak ada keterangan ada anak setan yang menyembelih ibu setan itu ndak ada lho kok malasak niki kelakuan yang menungsa lewih beringas bahkan lewih sadis ketimbang setan kulo mirang kabar niki pak kulo mirang kabar nginjang awal tahun 2023 setan niku badai pensiun gasik soalnya setan kis serba salah jaringnya ada pensiun gasik saat jaringnya setan niku badai banget karo gusti Allah plus saat niki setan dari lewih badai karo menungsa ceritanya itu di kecamatan adipala kebupaten cilacat di kecamatan yang kulo ngekulo gentrasari kroya ada di kecamatan yang niku adipala di daring dangu lebar asar ada yang hajatan nikahan aku nanggap ebek pirso ebek buatan pak ebek niku kuda lumpeng jaranan-jaranan caro cilacat ngekulo di wastani kuda lumpeng niku ebek caro piayi merikin apa jatilan niku lo jarang kepang niku jatilan caro ngekulo ebek nah niku nik jatilan ebek niku kan yang meragakan numpak jarang kepang niku di jantur caro ngekulo di jantur di dimasuki dan kerasukan setan sehingga isok wani mangan beleng mangan bombo sampai-sampai munggah mering payon ngg Diet Nek Paku waktu itu kecamatan adipala nanggap ebek nanggap jatilan pas lagi mendemkwi mendemkwi mangan beling lagi melakon yang dorpaku tiba-tiba dari arah pantai selatan yang orang melayu melayu ke bengok-bengok tsunami tsunami akhirnya yang lagi mendemk jadilanku melayu sejaran kayak panggit dikawo padahal lagi mangan belingkwi melayu sejaran kayak panggit dikawo akhirnya rame kabartem kecamatan kroyat jebule setan kwi wadih karo tsunami mulau pantes kulau ngirin kabar awal rongi wudan ulikur setan badai pensiun gasek jalaran nopo gak salah nopo nopo sakniki dispersalahkan yang namanya setan pramilo sampai tiang sepung ucap mendikan kwi kudung hati-hati ojo sampai tiang sepung niku hati namrino mangkel ke sepung nopo ngomong Allah ugi kulau matur kali awak kulau dewe ngelingakan kali rencang-rencang sedantin dadi anak yuk nonsaibune wong tuara mesti bener terus nih ngodoh sampai dadi anak kwi gawe merinane mana tiang sepung gawe mangkel lihat ini wong tua mbok nganti pas lagi wong tua mengucap Allah dongak ke nyepatannya Allah karo anak juru ono malaikat utawi wali liwat dur mengaminkan doa neti yang sepuh malah kire dati dikobul mikilah keng nopo jenenget yang sepuh kudung joga utapan anak pun ojo marai hati neti yang sepuh merinong yur mangkel maka yang namanya orang tua wajib memberikan pendidikan berkualitas sampai sohabat Umar bin Khotob ngendiko ono anak durhaka tapi jangan lupa ada orang tua yang durhaka kepada anaknya menurut Umar bin Khotob diwastani wong tua durhaka nginikut yang sepuh yang tidak menjalankan hak-hak kewajiban kepada anaknya saat dari lanjut kerasannya niki roto cair suasananya benbotan tegang ngajinya rasa tegang-tegang ya bunge kan badai cekap sampai jam pinteng eh itu niku ya napa wantan tengginya bangun rejo kiai ceramah namang rejo nge bangun rejo kiai mubalik ceramah sampai tiga jam setengah wantan wantan kiai sinta niku nyong mumpuni ngajinya telung jam ngundang apa ngontrak sampean ngaji kok tiga jam ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa betul manfaat betul maslahan betul barukah amin Allahumma nah mereka nih rampungnya selesai jam kan salat-salat asarnya jam pintan pak setengah enam iya Allahumma udah lewang gunung hahaha ini luhur ke ngasaran ngasar ke magriban ya moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma ngendikane sahabat umar bin khatab radiyallahu anhu ana diwastani wang tua durhaka karo putrane pertama diwastani yang sebut durhaka kali putrane gini ku wang tua sing boh tenyukupi rejeki anak bahkan sampai teko matos rejeki kotor rejeki haram kangge putrane non sewo bu assalamualaikum pak e pak e halo non sewo pak namanya haram niku dibagi wonten kalih ona sing diwastani haram lidhatihi wonten haram lidhairihi haram lidhatihi niku haram shoko shoko asale tulis eh bu ngastop buku nopeng mboten kebiasaan tengah meriki bu ngastop buku nopeng mboten ish diomong ini ngaji kan ngastop buku kok oh zamannya HP mboten nulis tik tapi aku ngga update status pak aku yung ngerti bapa e ngastop buku nopeng mboten 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 nggak stop buku tapi nggak stop pulpen kunti pulpennya eh sekedap sekedap sebelum lanjut pulpen ini pak lurah yang ngaji nih kok yang pas perbatasan magelang kali wana sobo magelang perbatasan kepil ya Allah pak lurah kulon niku pake Niki kulon mbak Tin pernah ketemu nih ngendih ngonong aku mbak Tin pernah enggak asing lagi tak hiling-hiling Niki pak lurah ya Allah nonsewu sangat pak lurah Niki kok pak lurah nggak ada senek nggak ada unjukan Niki Pak Paryati jangkep bangetan banget sampean ya kulon ngertos naik telas tapi onyiki ngapun ten sangat lho kata tamu ting ngajeng Niki pangapun ten sangat pak lurah pandan sari ya Allah ya kalau ingin direk tangu sekitar dua minggu kapengker nge ngaji wanten pandan sari tang balai dusun ya Allah saya lihat niki pak lurah radikirang sehat teh teh panas teh panas saya setulah niki satu kormatan loh Pak Paryati niki sampe pak lurah tanggo dusun niki sampe rahwuk niki satu kormatan sangat nonsewu sangat niki geladi kukuladi bersih juruladi juruladi lo suun niki wanten ngajeng niki khususnya bapak-bapak niki ngapun ten sangat singlin tunisi orang kebagian sana nggak papa nge pak nge mungkin niku gandul pak ngapun ten ngapun ten nge pak nge lho kukuladi bingung badai namanya nopo pak ngge wong pak lurah pandan sari tak tawani mungkulab bingung lho kukulau sampe matur teh panas teh panas ngonok mergobak suryane pak lurah korah dikirang sekeca pucat nge tetesai stok lonyon pahapun ten sangat goyonan nge pak nge ngekuk gandul tesi mentah pak nge lho kukulau ngekuk gandul saya tuh saruh banget ngekuk gandul nyon pahapun ten nyon pahapun ten si naso panjang buatan ketuman senik tetep rejeki dikanti baruka batani kanti sehat walafi ya amin allahumma sokeramu pak lurah pandan sari ibu mboten direk pak lurah mboten jay alhamdulillah aman aman hahaha lho kukulau kaget ngekipak lurah sampai rawuk malih jangan-jangan kangen ini sama mumpuni ini ya mabuk sak ganteng-gantengnya lurah pandan sari aku gak mau jadian kedua ya sorry helau ini bucang cokok ya pirang-pirang kok ngarah bojone wong aneh hahaha ngekulur hahaha segeramu segeramu pak lurah lanjut lagi ibu ngek jadi gak enak ini ya mabuk tapi pak lurah bangun bangun rejeng gak rawu? ya oh sebelahnya ya aman ooo istri saya gak ikut oh aman sudah laporan dulu malah sama saya istri saya gak ikut aman hahaha orang takon hahaha eh guyonan mali walura guyonan kalo ngekulau mboten pirs kancingnya di roto membelih membelih mau kasih makan lagi mojok salawat joko tingkir wali jawa lah kok aku lembatin ini apa ya melebet gini dalamnya pak pariyadi baju membelih ini kalau jogetnya ini modelnya hahaha jebule lurah hahaha 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 sepuluh-puluh lurah bangun rejeng hahaha gak apa-apa gak apa-apa terimakasih nih alhamdulillah terus aku ini ada yang kenalan pak lurah aku lalu pas lapan jelas apa kendikan pas pidato sambutan aku ini kan ngekulau 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 terus aku ini aku mengamankan diri sendiri loh untuk melapak ngekulau terus lalu 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 Sampai orang tua ngasih rejeki kok barang syubhat. Nah pokoknya syubhat remang-remang. Halal orang, haram orang. Apa ini kok sampai teguh orang tua maring rejeki barang haram kalau anak? Ya Allah. Rejeki pak, halal haramnya. Ini ku sangat mempengaruhi sifat kepribadian. Bahkan karakter seorang anak. Jangan kita berpikir sing jenenge barokah niku soko jumlah sanes. Barokah itu bukan dari kuantitas. Tapi barokah niku dari kualitas. Barokah niku dudu saking akeh pondo. Tapi barokah niku adalah saking ayam rejeki. Pripun niku ayam rejeki. Sino sotukan tandur. Sedihnya gede-gede bayaran pol pola niki sida kewu. Nanging sholatra ketinggalan. Mocok Qurannya ya lancar. Tadarus Quran sholawat dikirim lantar. Sino sosewi dakewu. Muslimatan melu sodako. Mangkat fatayatan melu acara sodako. Mangkat ting masjid melu ngrewangi gawe masjid. Mangkat ting masjid lah sodako melu ngawek masjid. Anak emondok tengk pesantren bocah pinter-pinter. Yau manut-manut. Padahal sedihnya bayarannya sewidakewu. Nanging sampai tanggalnya hajatan sedihnya kondangan pingpitu. Isok kondangan kabeh. Padahal sedihnya. Bagaimana cara mencari dan bagaimana cara mengolahnya. Mula diwastani wong tua durhaka. Nik sampai wong tua. Mboten mencukupi kebutuhan anak. Dan tidak memberikan nafkah ingkang halal. Kangki putra nih. Mula haram itu dibagi dua. Ada haram li dhatihi. Ada haram li gairihi. Haram li dhatihi. Haram sokoh zatnya. Contoh nge nun sewu daging babi. Daging anjing. Nun sewu minuman beralkohol. Niku diwastani haram sokoh zatnya. Tapi ada sing diwastani haram li gairihi. Niku haram sokoh faktor eksternal. Dari faktor luar. Contoh. Daging sapi. Niku halal kangki kita umat muslim. Tapi antuk itu ku daging sapi kok. Dari duit hasil korupsi. Maka niku daging sapi nih. Jadi haram untuk kita konsumsi. Mula jangan macam-macam kali bab. Namanya rezeki. Ada riwayat. Tenggene kitab guniah. Tenggene zamane sohabat Abu Bakar. Ada salah satu manusia. Meninggal dunia. Wafat sedoh. Mbareng sedoh ku mayit dirumati persis koyok mayit zaman saat niki. Didusi, diulesi, dikain kafani, ditali pitu, dilebetakan kasuraga. Sekedap. Bu. Ibu. Ibu-ibu pirsa ngertos kasuraga. Kasuraga ku keranda mayit, keranda mayit. Keranda mayit. Coro mangon rejot diwastarin apa pak lura? Dalam? Rondo. Oh kerenda. Ya Allah runganku kira Rondo. Hebat banget mayit bangun rejot numpahnya Rondo. Kerenda. Ya sana Rondo. Ketika mayit dilebetakan kerenda. Nggak disolati. Tiba-tiba rawuh Sayyidina Abu Bakar. Ini rondo unik. Nggak mawi dipunparingi utusan supados. Sayyidina Abu Bakar tindak takziah. Ternyata Sayyidina Abu Bakar malamagang pingin nyolat dikit jenazah. Rondo unik nih. Kenapa kok Sayyidina Abu Bakar nyolat dikit jenazah? Karena ternyata si mayit iki rikolo uripe kagungan riwayat histori yang indah. Di antaranya ahli ibadah, sholat jamaah, senang darus quran, lang senang poso. Mula Sayyidina Abu Bakar pingin nyolat dikit jenazah. Dan ternyata Sayyidina Abu Bakar nembetak beratul ikhrom. Tiba-tiba ujukku jukdu madakan. Ono ulo teko. Ulanet teko. Ternyata ulanetiku langsung nyokot anunya. Anu. 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 Ah, anu nyokot manuknya. Ah, biar ku nyampe keyo. Manuknya rodo kasar ya. Pulpen. Kok nyokot pulpen? Ah, klakson motor. Nek klakson motor sing suaranya cilik kan. Eh, sing, sing gede mohon ini dodor. Nek. Neniku maksudnya bu. Saksanya aku yang ngerti pak. Cuma rapi enak dan enggak tega. Kulengguna nyampe kekarun jenengan. Dan terus nek klakson motor suaranya banter. Mohon ini dodor. Sing, cilik. Nah, ini ku maksudnya ku loh. Berarti antara titlan manuk. Neniku ini. Kuluh, wih. Sopan ngucap manuk ketimbang titku mau bu. Dan Sayyidina Bubakar nambetak batul ikhrum. Tiba-tiba ono ulo teka. Ula ni nyokot manue si mayit. Mayit yang menikot dicokot manue. Juru Sayyidina Bubakar malah kaget. Langsung ambil pedangnya. Pedangnya dihunuskan. Kangge menjelaskui ulo. Ketika ulanar dipateni. Ternyata ulani isok ngomong kayak menung. Si ulam ucap. Eh, Assalamualaikum Sayyidina Bubakar. Waalaikumussalam. Masya Allah. Ula, kok bisa ngomong kayak manusia? Nggak. Sebab aku ulo duduk sembarang ulo. Aku ulo utusan iigusti Allah. Aku duduk oleh gusti Allah. Kau nyokot manue si mayit. Sebab iqimayit rikola uripe. Ketika pipis maaf wawie ora bersih. Ora cewo. Lora cewo karora bersih kui bedo bu. Ya Allah. Ini ora cewo berarti. Orang niat ngelakoni wawie. Tapi nih ora bersih. Wis ngelakoni cewo. Cuma kurang teliti. Ya apa enggak bu? Masa hanya gara-gara pipis sewa wawie ora bersih. Masa kok sholatnya kalah. Kok sampai gue ini moco kur'an ya kalah. Ini bukan sepele. Tapi ini penting. Sebab apa? Inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutata hiri. Gusti Allah kita cinta. Kali menungso ingkang tansah taubat. Dan Allah cinta. Kali menungso ingkang juga kesucian diri. Baik kesucian pikir. Kesucian hati. Kesucian awak. Apa boleh kesucian rejeki. Justru ini pentingnya luar biasa. Kalau saya jangan dianggap corok. Mudah-mudahan ada ilmu rakyat yang sitik. Ketinggalnya sepele. Bahkan kalau dipunwastani. Ya mumpuni cerama. Aku tidak mau ada cewek barangan. Dijelaskan. Ini memang ketinggal sepele. Tapi kepingin dua anak soleh-solehah pun. Bapto haroh kudu diperhatikan. Melakoni syariat. Kudu ngerti bab bersuci. Melakoni ibadah. Kudu ngerti bapto haroh. Ini pentingnya ngajitang madrosah. Anak kita ngajitang tepeki. Teng madrosah. Teng pondok. Ini aku bengerti dasar ngilmu. Mertos pondasi. Ini urib. Bukan buatan salah paham. Sampai-sampai. Wah, wikmawon ono ngilmune. Mulau nak buatan pesantren. Paham. Lan pinter. Mertos adabe. Jangankan non sewune. Tindak sokong dalam. Om lebet kamar mandi. Lebet jeding. Kemawon ono adabe. Ono dongane. Sampai-sampai. Bentuk seorang anak. Nikudipun. Tentukan juga oleh bersihnya orang tua. Dalam menjaga bab toharoh. Ataupun bab rejeki. Mulau wong lanang. Bapak-bapak dianjurkan oleh kanjir nabi maaf. Nek pipis. Konkale. Ndodok. Kenkale. Kongkron. Sepisan menurut kesehatan. Ternyata sampai dokter. Nikudipun. Pipis posisi kalindodok. Justru nikudu posisi paling sehat. Karena menurut teori kesehatan. Wong kok pipis kalindodok. Tiangka ku malasin dianjurkan dodok. Nikudu tanggih memperlancar metune penyakit. Lewat banyune urin. Dan terus ngedodok niku posisi madal. Akhirnya penyakit lewate metune ginjal ngeeniku adalah. Mis disaring. Akhirnya metune dalane banyu niku. Hampil. Lancar mergok posisi ngedodok. Dan yang kedua. Wong lanang pipis kan kalindodok. Supaya orang soar sawer. Tapi nyatane praktek di lapangan. Tidak seperti itu. Justru malah. Ake wong lanang dumeh no. Lui simpel ketimbang wong wedo. Malah kata wong lanang. Pipis mawan karong adeg. Malah dicempet mawit randu. Supir-supir barangan tak kaya ngerti. Termasuk Pak Paryadi kaya supir. WC umum kata. Rest area isnya diake toilet. Bahkan tengg pom bensin pak. Gede-gede ni tengg WC mbayarong emu. Tapi kan sing penting bersih. Lo pake supir pipis dosa sembarangan. Supir truk malah pipis di cempet no banrudok truk. Berarti kan malah gak wawik babar belas. Berarti mau diobat tak bit nato. Terus rote mending diobat tak bit nuh. Malah kadang-kadang kero diseleng tiki. Sekedap klosuun. Klosuun sangat niki. Yang pertama panitialan banser. Wau kan banser kata nge. Pak banser niku dibagi di beberapa titik. Sepindah. Niki posisi. Dalamnya Pak Paryadi niku tengg selempedan. Dan kata. Piyahing kang beteng kaparingan. Kursi Pak Lungguan. Dan klosuun. Niku njenengan. Seng pingsan bu. Nen sewo. Anten yang kang pingsan. Lerus gak ibu. Kulau niku paham banget. Kali wong pingsan tengg pengajian. Soalnya nopon niki. Akhir-akhir pandemi korona niku. Kata sangat. Tiang antusias ngaji pak. Dongun niku mboten ngawak. Sehingga kata yang kang sami cuman neng. Gatos klosuun. Mungkin Pak Babin kamtip mas. Pak Babin sa. Niki nipun. Cekapan nangginipun istirahat. Klosuun kanti sangat. Ikhlas yang mana. Untuk dibagi beberapa titik. Om lebet. Wong ternyiki mohon kata sangat. Sing unyelunyelan. Betan-betan. Niki pancik itu ngajiannya. Teng outdoor. Di luar ruangan. Tapi dengan. Menteng kata itu. Yang kumpul. Niki namanya rebutan ambekan. Nenjirkan kan ambekan kabe. Nggak ambekan kabe. Niki apa-apa ini. Sintam riko. Tenggineko lemet yang sami kempal. Niku rebutan ambekan. Dan akhirnya oksigen niku sempit. Dua akhirnya gampang pincang. Tenggineko. Klosuun kanti sangat. Magelang niku kata nek ngaos. Piyayi-piyayi sepuh. Samin derek ngaos. Nengkang kok jumeneng dangung. Kintan-kintan kok awak. Mbotenkiak. Jendengkan ngendikan kali sebelah. Nengkang disampaikan kali Pak Banser. Nengkang dibetul tanggine lokasi. Nengkang jembar. Nengkang legan. Sobatus nopo. Saget. Nantu kenapas niku lancar meleh. Nengkang niku. Pak Bu. Soalnya saya istu niki. Kita belajar saking pengalaman. Tengginekan juruhan malang meriko. Sampai kejadian banyak ribuan orang. Niku njur. Setuak meninggal dunia. Nung sehuk sangat. Niku sepindah karena. Unyel-unyelan desek-desekan. Bahkan sampai tengkorek selatan pun. Kejadian semanten nugi. Niku rebutan nafas. Datu klosuun kanti sangat. Kata sesepuinkan samin derek kautir. Mungkepan jeningan. Sami bijaksana dan jangan egois. Kintan-kintan kok sebelah. Niku nanti sengrati pusing. Jenan langsung mau ngucap. Pak Banser. Niki tolong. Direwangi. Kersani ibu-ibu meniku. Jorosaget. Pinarak. Tenggokasin kongrati jember. Supatus ambekane legan. Lajang ikan sami jumeneng. Klosuun. Sukunik kali diputernya teni. Niki secara teori. Memperlancar peredaran darah. Yang upacara. Niku gampang pingsan. Karena jumeneng dango. Nggak obah. Semanten nukin jenengan. Memeriksa ini merongos yang mumpuni. Terus kalau midang ngetahkan. Nah kan sepaneng monoton. Nggak obah. Niki gampang pusing. Mulau. Sukunik kali diputernya teni. Apa mereka gedungan senek. Waduh. Luik luik niki. Sukunik kali diputernya ten. Niki kongga. Memperlancar peredaran darah. Kulau. Ngaduk dua jam. Ataupun dua jam lebih. Kulau sanggup antuk yang ngaji. Ceramah. Kenapa? Karena aku gerak dan mikir. Gerak kali mikir. Akhirnya nopo. Mboten gampang pusing. Apa maleng kok? Di amplopi. Yang lalu yang orang umat maleng. Betul kali nge-neng. Taduh. Kulau sepun. Sukunik kali diputernya teni. Sing sami jumeneng. Sing lunggu. Rauh sama melung. Goyol bokongnya sampean. Sing sami jumeneng. Sing sami jumeneng. Sukunik kali diputernya ten. Ngaduh nge-pungge. Kali kipas-kipas. Gepotan nopo-nopo. Kulau sanggup. Nge-sanget. Beberapa. Hari kapengker. Bota namung beberapa hari. Sering tenggi. Jangan egois. Bicara sana. Kita juga melihat lingkungan sekitar. Banser. Dan mungkin. Bapin sababin kamtipas. Saking korame. Lutawi saking sektor. Dipun bagi beberapa titik. Amargi sepindah. Pak paryatiniku. Gak ada hajat. Tapi ken. Nangani jamah. Sama yang ten katai. Boten nyongkos. Sing rawuniknya melebih kapasitas. Datu sepindah malis. Dilepat nyongkos. Pak pun ten. Direangi mocak. Salawat urmin. Kesane nambai ngadem. Salam ala nabi muhammad. 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Ehehe Ehehe Gelendung Ini aku bapakku meg Duke Aku ini mohon giragang Bareng wiing kinip Bapakku meriksa dan video pas aku lagi lembang Ternyata bapakku ngertiannya aku ised perawan suaranya si Blirou om." buku ya pemenang anak-anaknya ini aku jawab Pak jarene klopo setundun rak kembara kabe mesin kelopo kiring kelopo dari kelopo kopior kelopo gabuk jare paling parah kelopo ngerbudeng ya kuih kelopo budegnya kue ngono ngomong panceng ini Mak anak lima sipate lima mpn adekku ini dilatih bapakku dan isok koyokku dino dino dilatih ceramah pak tapi nambah salam assalamualaikum langsung nangis bu mental itu gak kuat aku ini dablek bu aku ini disana bapakku kira ini durung sakit aku tetap kebijakan bisa sehingga kawit aklit ini panceng dari anak lima paling dablek cuma rasa nembang aku kurangi ya jajalah gak risau nembang suaranya api ya isok ceramah umpamone ayu anak kuih umpamong lengeh koyok ngopo aku mulai diorang ayu belengeh hahahahahahahah lukomoneh ya ayu ya pintar ya ceramah isok ngajinnya isok koyok ngopong goni lengeh mulai menungsa ada kelebihan ada kekurangannya supaya menungsa aku mikir sing sempurna hanya gusti aku akhirnya ngomong-ngopo itu bapak eh bapak kulo jawab malih doma isok ceramah kore nyelamah kong tua mboten pak mau narusno hehehehe salamallah nabi muhammad sing pintan pun di betoteng lokasi sing sekecong ya pak ampun matur namun pak jenengan bapak-bapak sinosok bukan banser dan bukan panitia terima kasih jenengan ini gerak cepat panci nikola kenova bapak-bapak kumpul sarang teng jamah mau ngedok ini bukan cari-cari kesempatan ini mboten tapi ini mengantisipasi heheheheh mulauku yang batin buanser kok ngiring mumpu ini cedak nemen mulauku ngoneh liwat nge-nge aku heheheheh kuatir nih mbok banser mencari-cari kesempatan yung gue mbojokku mendurung pernah nyenggol aku kok biar nyenggol durung payu rabi heheheheh ngulung ini aku ngoneh liwat kuatir mbok kesenggol banser wuduh ini batalkan repot salamallah nabi muhammad haram ini ku dibagi dua ada haram li dhatihi ada haram li ghairihi sampai ono wong lanang gara-gara pipi sewa di ora bersih solatnya moco Qur'annya kalah gara-gara bareng sedho manu edhi cokok mulau mulau wong lanang piyai bapak-bapak justru dianjurkan maha pipi sekan kalian dodo supaya nabas sepina sehat yang kedua piyai bapak-bapak yuk kudupir sobak toharah ngakak supir nguyuh da sembarangan malah gebelet pipis di cempet nabandu truk berarti orang wawikmu diobat abitna karena diselentiki desh ibu yang takun kau ngerti ya ngerti bu aku lagi musafir sudah empat hari saya belum pulang ke rumah lu ini nembe saking banyu wangi waw dalu saking banyu wangi jawa timur ujung paling timur pokpokane pulau jawa saking banyu wangi kalau merikis saking merikis makin dalu kau tengdemak bu mula kau waw matur kali pak 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 siapa sih yang duit hajat ya Allah kalau sih ngarep ngamplopi nganti kelalain aku pak paryadi pak paryadi pak paryadi niki kalau ngajik temeriki disangonin apa buat dan lebih yang mumpuni soalnya pakai saking panggung kalau langsung pamitan wah keperipun sih pakai dalu tengdemak orang-orang tak sangun iya wis ngebablasan hahahaha kuyonan 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 soalnya niki waktu ini dibagi mula-mula niki urib dinon-dinon perjalanan saking paham pak kula urib ninggalan laki wang lanang-lanang kita wang ngerti nik pipi saja pada sembarangan ngotor-ngotor di mata aku hahahaha ibu mbarang ini hahahaha nik ibu tindakan kalau bapaknya kok bapaknya pipi sembarangan nik wang wedok kan ya jarang lah pipi sembarangan nik buatan darurat banget tapi ya cukup bangetan bu masa wang wedok kok pipi sembarangan ke bangetan muslimat wikudun jogomar wah laki pipi sendiri wang wedok ya apa mulai wang lanang kondodok apa mulai tiang estri jangan sampai wang wedok kurang ngerti bab tuh haro bahaya mulai pak seneng ingin dengan bu nik kagungan garwo wang ngerti agama sampai wang lanang malah bisa ngerti bab wang wedok supaya nabok istrinya salah sehingga kakung bisa negur bisa ngelingakan ngantibab haid mawonteng pondok pesantren santri kakung ini kudu belajar mulai namanya tiang estri kok wang lanang nganti pipi sembarangan ibu yang negur ditegur kok tetep banggel bapak kok pipi sembarangan jejak sing banter sokong buri malah hahahaha loh viki yang cekta wang lanang pipi sembarangan sing kotor sing wedok tak ulang tak ulang sing pipi sembarangan sing kagung maaf sing kotor sing wedok wang lanang orang jago kesehatan sing sakit sing wedok ini cerita mula mula yang kakung tiang kakung kok pipi sembarangan ibu yang ngelingakan ngelingan pak jadi pengen dibaca soleh masak ke aku aku kebojomu isah tapi jeneng orang jago haro jeneng sing sembarangan aku sing ngeluh kotor ngelingakan kue ngeluh soleh ada mayit nganti manu edi cokot lo gara gara pipi sewawi e or ber maka secara fakih kita ken joko kebersihan badan tapi secara tasawuf ada mayit alih ibadah rikola uribe tapi bareng sedo manu edi cokot lo hanya gara-gara pipi sewawi ora bersih secara tasawuf secara filosofi akeh wongdo ali ibadah tapi rezeki kotor sholat sholat imam waktu gak ketinggalan tapi tidak direntenir tukang rolas merolas duit tukang mana mana duit sholat tapi tidak direntenir ada yang merikih kados ini kata mangkat orang orang bu 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 wong jaluk diutangi wong nembung utang kita tidak ada lagi butuh gitu nembung mau aku perlu mental yang kuat pak nembung itu aku kudu mental bareng nembung kok ditembung kita mengucap ini non sewo enggak anu lagi langkot duit lagi pacak klik tenan ngapun sang membuat saget ngutangi mundure isinya luar biasa betul laras wong nembung utang ketandanya lagi butuh laku noreng tenir boroboro nalangi gelem nulung tanggan lagi kekurangan loko malah tanggan utang seng ngejod duit di di rolas rolas tanggan nembung utang sepuluh nampan mungsong nyaru tanggan limolas licik buatan licik buatan kusing biara nih pak sholat orang ketinggalan tapi rejek tetap makan rejeki kotor sholat tapi rejek kotor wawik tapi bersih wis wawik kan tapi kan teliti sholat tapi rejek kotor kita wawik bersih manu edhi cokot sholat tidak ketinggalan dikira lancar tapi yang sawah nampingi galangan pacul menangi patok duma langkos singwar patok didejek sawah tangga nyuting dewa ngambani ono mongkine katus niku mana mangkat wongkine sobat jeneng jadi petani curang petai si pendul tebas tebas seno lamun si lamun ku pendul kembangnya petai jadi petai temenan jeneng kembangnya petai ku dana si tipe ambrol kabe petai si pendul tebas tebas seno peleme si pentel tebas tebas seno namun si lamun pentile kok pentile siapa kita lagi cerita pentile peleme busartina ini ngarep dewi saya lah paham lamun si lamun ku pendul jadi peleme tenanan jeneng peleme gak di berongsong nambah tua gemading sitik dipangan codot jadi pedagang curang ini bang barang sekilo kudoni sepuluh ons mungsangan ons jeneng wawike oraber manu edi cokot barang ini dioplos dioplos di bosok di dokok tengah di pinggir api api dibungkus dan bosok melupanya wis ngapus kalau tuku golek batik kakeyan nimbang barang dikurangi timbang ane iku jeneng wawike oraber se manu edi cokot mulut jeneng wawng tua ya Allah rezeki sitik mon ketetepan barang haram ini pengaruh luar biasa orang munggawak dewe saanak keturunan waw ini melu nanggung muluk ketoe sepele mindah patok waw tapi berkay kiora waw di sini malah dada keseng soro dunya akhirat hanya gara gara mindah patok licik masalah bab tanah ya Allah milalati na'udhu bilai min yang kedua wong tua durhaka karo anak yoki wong tua tidak memberikan nama baik terhadap anaknya anak niku berkewajiban menuntut hak kepada orang tuanya bahkan boleh nama niku diganti kalau ternyata maknanya niku tidak saya muluk yang sepuk niku kudu paham marinya semua kali putra yang pertama derek sunnah kanjinabi menurut kanjinabi nama yang terbaik adalah nama ingkang dipun pundut saking sifat sifat kanjinabi sidik amanah faponah sakpi turute mulutang kitab aruskarun nawawi dipun jelas kan inna kum tudawna yawmal qiyamah bi asma ikum wa asma i aba ikum fa ah sinu asma akum kelak bi akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya contoh sartini binti sartono mpamah mpamah mundut nama ini boleh dari Al-Quran tapi ya tanglet kali pak kiyai maknanya noparti nopo dumai mundut saking Al-Quran anak diparing asma syaitoni rojim setan terkutuk banget ya Allah acara yang keempat adalah mu'idu hasana yang disampaikan oleh akhinal kiram al-ustad syaitoni rojim ustad itu durumu enggak sengajib bubar enggak musim ceramah setan itu memang ducang kiyai al-Quran anak diparing asma malikal mulki malikal mulki dikartinir rajan rojo sing rajan rojo sangat alam jagat rojo enggak boleh seorang hamba namanya malikal mulki malik tok namanya raja tapi malikal mulki raja rojo hanya Tuhan saja yang boleh punya sifat malikal mulki ada kejadian kakak kelas saya di alihah dulu namanya malikal mulki bocah meriangan mau pak akhirnya inisiatif guru kami guru madrosa alihah tindak kita melihat malikal mulki di piring yang sepuh alhamdulillah orang Tuhan ini saya paham agama cuma rodo lali saya ngaji sehingga langsung capil di piring berlebihan dan kebablasan akhirnya sekitar 2-3 bulan saya capil rodo akhirnya setelah nama anaknya diganti alhamdulillah gak meriang meneh maka mundut nama niku boleh dari nadom dari syair dari kitab dari basah sansekerta juga boleh sah sah saja yang penting maknane sah ini bu bu Siti ini kan maknane indah lemah lembut nge nge Siti ini kubinandap asor jubule Dume Siti ini udah nama pasaran carini saniki sing ditiru nama-nama luar negeri sing ditiru nama-nama luar negeri tapi ditakon artinya orang ngerti orang nama kelewat batas namanya silsilia perisilia sansil deterjen nama-nama nama-nama keren tapi jebule kebablasan dita namanya awalnya dita nama panjangnya siapa dita lenny rapiah dita jebule lanjutnya dita lenny rapiah api tapi jebule dita lenny rapiah jaman 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 model model saya murni murni di paringas di orang tua anak lahir ngepas sudan beledek ngampar anak di paringas tak guntur badai halilintar bocek kaya beledek untung raka tambahan angin putih belung kalau tornado ini jaman model jaman 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 memberi nama anak itu nama dari singkatan perpaduan nama ayah dan nama ibunya apa boleh sah di dalam islam kalau disingkati maknanya saya contoh ma'e aminah bapak sarmin anak dadi amin indah rapopo contoh boleh bapak dadi ma'e novi anak dadi devi berarti mundur dari sasang sakerta devi devi wong wedok sing api yoi serabopo lah ngepasi saya tapi kan masak sing bapak e basuki ma'e kokom kan anak baskom basuki makna api kokom niku komari bulan tapi kan disingkat dadi bas kom masak bocah contoh nenek disingkat masak ma'e rani bapak tatang kan anak dadi rantang pas dirantang kan besanan kalau baskom dadi anaknya abrak abrak sak gerabah gerabah mulau wongyona kalau disalip mobil ada mobil nyalip glede aneh uloh dan ternyata mobilnya nyalip ngek mobil mewah larang nganggil lampu setrobo lampu setrobo nganggil sirine sirine pak polisi dwi 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 sirene itu masing-masing dan ada peraturan undang-undangnya ngek ambulans mawan antara darurat gawang sedang gawak jenazah nikum mawan ini sirine beto tapi ngek patwal mobil polisi patwal ngawal itu duit 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 mereka yang bisa bayar patwal itu dwi duit menyesuaikan dan ada peraturan undang-undangnya lah ada mobil gak dikawal polisi kok mobil ini sirine nya ini diganti jadi sirine pak polisi aku nyalip mobil dengan sombong dan arogannya orang tak delok kau cemburi ini tulisannya lanange jagad hati 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 aku ya allah sak ngalam dunia dikawal mobil nyan lanange jagad kan artinya sing lanangi wong wedok sak ngalam jagad royo yu allah rasa-rasa ngekawal dikawal dikawal kunci konci konci aku sinom remeh pakem kayak da etak sing dek konci lanange jagad tulisan ya allah nikilah kenapa jenabi ngendika akun maring asmo kui tabarukan kali pak kiai kok mundut saking Al-Quran gak ngerti maknane tanglet kalimbah ya ini model alumni pasantren ngeten kadang kadang santrin ngekwis duwe putra jursaw tindak dalem kiai alhamdulillah kurampun gak ada juga anak aku lahir dino tanggal ini aku nyuntipun berkai pak kiai yang paring asmo biasanya ngateng ngekawal ngekawal say sangat tabarukan ngalah baruka kalian porok kiai maka orang tua amat sangat durhaka tidak memberikan nama yang baik terhadap anaknya na'udhu bilah min mulam hari asmo ngekawal hanya saat anak anak mung di pari asmo untung lah namanya untung beruntung terus kata ngekawal tapi gak boleh hanya sekedar yuk jenai untung selamat selamat tapi bati umpamane saat jenai tidak diperuntukkan seperti itu kutu dipikir di riawboi ditirakati menjene nama anak sampai nginjang tengah kira nama bapaknya itu akan muncul di nama jidatnya anak dan terus binti ini gak mungkin ketinggalan tanggung jat yang gede luar biasa sampai memberi nama ada pepatah di indonesia kan apalah arti sebuah nama yuk setuju tapi yuk kurang setuju juga setuju oke namanya tukimin tapi tukimin tapi hal ibadah sholat gak ketinggalan lancar kalau keluar gue berumum amal dengan tetangga boleh muncul pepatah apalah arti sebuah nama namanya tukimin tapi ahli ibadah kelakuannya saya tapi lewi-lewiyo namanya baik kelakuannya baik mulai di dalam islam harus memberikan nama ingkang saya kali putani karena jepulian nama pun membawa sifat dan karakter sebagai kepada seorang anak yang ketiga tipun wastani orang tua durhaka yang tidak memberikan pendidikan kali putani jor keluar mulai sampai umar bin khotob ngentikan begitu karena bocah diseret bapak dilarak bapak dibawa khalifah umar bin khotob dan bapaknya bilang ya khalifah ini anak saya ini ini ya 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 Allah ini bocah di ngaji pegah orang kersop bukti orang orang kersop bukti orang bapak kalau bapak ini luar biasa sudah angkat tangan dihukum anak ikulah disidang anak ikulah lepas rakan kali jendingan ternyata umar bin khotob tidak menjawab hanya terdiam akhirnya bocah diseret mucat ya khalifah apun sangat aku panceng bocah tapi apakah saya dikasih hak untuk ngomong di sini ternyata khalifah umar bin khotob ngendiga ya orang ngomong apa ini khalifah kalau aku ini salah kalau mergawani kalau bapak aku kalau aku ini salah tapi dihukum di sidang bolehkah saya bertanya ada bocah durhaka ada apa orang itu durhaka begitu tanyanya si anak akhirnya khalifah umar bin iya ada bocah durhaka ada juga orang tua durhaka korana apa orang tua durhaka anak umar bin khotob orang tidak memberikan nafkah yang kedua orang 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 khalifah tidak ada niat sedikitpun aku ngumbar aib bapak aku adalah khalifah mengholtir di sidang di hukum kalau tidak piring disada tidak tidak khalifah khalifah ini dia berkhalifah dua khalifah khalifah anak budak dan khalifah tekan seperti anak budak yang kedua khalifah cukup khalifah 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 tapi maka aku adalah tembantu rumah tangga sehingga aku jadi anak tidak diberikan pendidikan boro-boro aku ke ngaji boro-boro aku ke sekolah aku ke sekolah aku ke sekolah dibiayani ngaji maka sekarang aku aku berpikir sama aku berpikir bapak aku aku berpikir sekedar salih aku aku berpikir salih aku tapi aku berpikir tanggung jawab dan saya menuntut hak saya sebagai seorang anak bapaknya kewirangan di sini luar biasa di tengah jamaah masyarakat yang luar biasa maka saya sangat ini kita berpikir apa pak par pak par yadi saya itu si nosa memang supir dodole adol bibit di nondina buatan nonton niatan sombong tidak ada niatan pamer tapi beliau saya itu kepingin panjang paring doa dipangis itu kalian ingkang putrong dipun meneku ananda david agenipun dipun selami dipun khitani menjalankan sunnah sakingkan jenabi sayistu derek menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak kalit yang sepuh lampak pariyadi ibu lastri mampu menjalankan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya terbentuklah keluarga mampu menjalankan tanggung jawab amin allahumma amin allahumma pak lura pak lura jam pintan pak lura setengah empat satu jam lagi kayak tembangan satu jam lagi ini jam setengah papa kalau mau mingga jam kali lebih sepuluh menit ini jam setengah ya dihitung pak saya suka jenangan tanggung jawab ya dihitung ya aku rapopeng hitung kok pak ini rapopeng hitung kok pak ini rapopeng hitung ya piye kayemen banget hahaha buatan ditung pak tapi ini sepater sepak dalit dibagi nge-nge-nge kui pak ya Allah nambah ini aku laru hati hahaha maci kok ditung ini buatan ditung takon aku ya Allah aku ya takon ngera pak lura kok bayarnya orang protes hahaha tapi kondangan ya pak ya hahaha goyonan pak goyonan kalau nge-senang goyonan wong senang goyonan yang diledak ya ojo baper ojo tersinggung ini aku prinsipnya datu sehari ini kalau jalan setuju ngalor nge-tul nge-tan ulan mis goyonan mis ini dan itu kalau semua moga moga ada ilmu sitik yang bisa diamalki ugi kangi perhatian kalau pribadilan ugi panjalan setuju moga-moga alhamdulillah pak parya dan gini pun kakuan hajat nge-sampai nimbali kasima ugi pak lura pandan sari pak lura mono eh mono bangun rejo kok mono tunggal mono mono yukali kok mono tunggal ano wono eh bangun bangun rejo pak lura alhamdulillah nge-panjanti pun berkait desa nge-tirawi kalian poro masayih kita poro kya-kya yang kan derek hadir insyaallah paring di pangis itu kali panjalan setuju ugi kalian bapak paryati mudah-mudahan pak paryati pulas teri keberan sehat panjang yusoh yusoh yang kan manfaat yang kan baru kah di pari dhurya soleh-soleh kah datus keluar ginkang guyu perukun keluar ginkang adem ayam tentrem keluar ginkang ahli ibadah ibadah ingkang isti'omah adek lodeh david datus laring kang soleh laring kang urot ta'ayun laring kami guna mungkin agama nusap insyaallah kita tipun tetap akan imani tipun tetap akan islami ditambahi ikhsani khusnul khatimah bungkasani amin allahumma amin allahumma ampun kesesokondur insyaallah sama lagi doa berarti tipun imam ikhlanah hilal gulam ramah kiai isna di anjeh semangga sama lagi kalau kembalikan doa tang pranot dicoro sepatus doa menikot tipun imam ikhlan bopo kiaing kan sepindah ramah-ramah kiai matur sembahsung sangat ganti bimbingan panjen dengan sedaya menikot warga masyarakat wantan imangun bangun rejoh sakit dari di binaungaus dan mudah-mudahan pak kepala desa pak forkom bincang pak kapol sekuk matur sembah suh sangat hadirkan langsung lan banser rencang saking keluarga besar kebanser uki matur sembah suh sangat sepindah malik doa kulose tipun imam tempat tol berhenti karena kita mengaminkan beri tinggal pemimpin kalian babok yae saya ingin menghubungkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh